Tajahau! Kali ini kita akan belajar tentang sebuah huruf cuo yang artinya adalah mengerjakan. Kenapa diartikan mengerjakan? Yuk kita simak pembahasan hurufnya. Huruf cuo diartikan mengerjakan karena berasal dari dua buah unsur utama. Di sebelah kiri merupakan radikal ren yang artinya adalah orang, kemudian pada sebelah kanan adalah huruf ku yang mengandung arti alasan. Jadi ketika kedua unsur ini digabungkan, maka hansi ini memiliki makna harafiah sebagai orang melakukan sesuatu karena adanya suatu alasan. Atau simpelnya kita bisa artikan sebagai mengerjakan saja. Nah huruf ini tentunya sangat dapat kita pahami ya teman-teman. Karena umumnya kita bersemangat mengerjakan sesuatu tentu saja karena ada alasan yang jelas. Nah untuk teman-teman yang sedang galau ataupun suntuk mengerjakan sesuatu, mungkin hal itu dikarenakan alasan teman-teman untuk mengerjakan hal tersebut belum jelas ataupun lupa dengan alasannya. Jadi yuk teman-teman biar kita lebih bersemangat lagi untuk mengerjakan sesuatu, kita cari alasan yang jelas atau ingatkan diri kita dengan alasan pertama kali kita mau mengerjakan hal tersebut. Oke sebelum langsung akhiri video ini, yuk kita simak contoh kalimatnya. Yang arti harafiahnya adalah Kamu mau melakukan apapun semuanya boleh. Atau dengan tatanan bahasa Indonesia yang lebih baik maksudnya adalah Kamu boleh melakukan apapun. Bagaimana teman-teman? Hancur ternyata mudah kan? Yuk coba latihan huruf ini di rumah ya. Sisi tajah. Jaijian. selamat menikmati